so much she asked me dia mengantar kita guys pelayanan yang luar biasa so what's your name? Eko Eko okay nice to meet you nice to meet you hi guys ini sudah bisa lihat nih kolam orang di sini jadi sebenarnya di sini sebenarnya di sini gak boleh ambil video tapi karena saya sendiri di sini bisa saya sendiri boleh gitu oh this is a privilege this is a private oh my god diajak ke sini guys guys kita bisa lihat ini permainan air mancur yang ada di Wind Palace Macau nah dari sini tuh kelihatan banget kita bisa lihat sekarang sambil makan sambil kita bisa melihat pemandangan di luar sana yang keren banget ya di situ ada City of Dreams dan juga Bandara Macau Omun Kei Chao hello guys welcome back again to my channel initial ABT channel tentang Hong Kong dan Macau pokoknya mau cari informasi apa saja tentang Hong Kong dan Macau itu mampirnya ke YouTube channel saya initial ABT nah teman-teman konten atau video saya kali ini itu adalah tentang hotel jadi saya akan mereview satu hotel di Macau sini dan hotel itu adalah Grand Hyatt Macau nah Grand Hyatt Macau ini dia adalah salah satu hotel bintang 5 yang ada di Macau sini dia sama dengan Galaxy Venetian, Parisian, Studio City, Conrad, Saint Regis, Wind Palace dan juga City of Dreams bahkan dia satu manajemen dengan City of Dreams ini so sekarang saya akan kesana dan saya akan mereview jujur hotel Grand Hyatt Macau saya akan mereview ruangannya saya akan mereview tempat gymnya, tempat swimming poolnya, tempat sarapannya pokoknya semuanya saya akan mereview buat teman-teman semuanya so stay tune dan tetap ikuti video saya sampai habis sekarang kita pergi ke Hotel Grand Hyatt Macau let's go guys guys ini dia Hello good afternoon I want to check in I want to check in to the live one night ok I want to a smoking room ok 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 iya ok 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 jadi guys ini sudah ada swimming poolnya terus ruangan yang kita ambil itu ruangan yang smoking room dan itu how about the view? is it to airport and then to sea light? actually it's painting back full time it's painting MGM MGM, okay, jadi view nya itu MGM dan sedikit ke airport gak sabar guys, pengen ke atas untuk melihat ruangan di atas okay? just me, i want to ask you about lay take out can you give me lay take out? so this time for your stay after our standard check time is 11 so this time we can pray extend to 1pm so tomorrow what time i can go out? check out, 1pm yeah guys, because 1pm oh because today is today is sunday it will be your lucky day my lucky day, because today is my birthday so yeah my birthday to you what language are you talking about? we call Indonesian language oh really? i want to follow you okay, i will give you my facebook name thank you okay guys, ingin buat depositonya tadi saya udah depositoin 2000 MOP guys, jadi ini sekitar 4 juta untuk depositnya oke guys, sekarang kita menuju ke atas oke, let's go wah, di asis sama what's your name? Eko Eko wah, guys luar biasa banget ini diantar sama si Eko di asis ini saya dan Eko 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 bantu untuk asis ke ke liftnya wah, luar biasa di mana? oh, oke aku lupa di sini di mana? di mana? di mainland China oh, mainland luar biasa luar biasa very very good service of Grand Hyatt Macau ini lantai 2 dan what floor? 27 oke guys, keren banget diantar sampai ke atas guys kita di lantai berapa sih? now what floor? we are in the 23 oke here we are in 27 let's go Eko go to 27 because oh where? thank you so much for your assist your assist until to the room you're welcome if you need anything else jack the number zero anytime our set click thank you so much thank you thank you thank you Eko oke, bye-bye nah ini dia nih Grand Hyatt Macau guys ini kita bisa lihat ruangannya ini wah this is suite room ini ada tempat apanya ini ada tempat sofa tempat istirahatnya terus ada TV-nya ini dia nih TV-nya wah kita bisa lihat guys pemandangan di luarnya itu keren banget wow mantep banget tuh ini pemandangannya mantep banget nah kita lihat yang ini nih apa ini oh ini buat pemanas air disini bikin kopi ada air minum ini oh kita bisa lihat nih kayaknya apa ini? teh teh dan ini ini oh ini laci oh buat sarapan ini kayaknya buat makan ini hmm oke ini kulkasnya apa yang ada di dalam kulkas oh kulkasnya kosong guys oh dan sekarang sekarang kita ah ini TV yang tadi guys menu-menunya kita ke dalam aja guys nah ini dia nih tempat tidurnya 2 beds TV-nya juga nih ini apa ini? oh oh ini digesir kayak gitu terus oh ada setrika ini apa namanya terus apalagi ini sendal ini tempat setrika ini guys tempat tidurnya kita pesan yang 2 bed sih guys ada tempat tidur ini renduknya terus namanya ini oh tempat mandi ini ini sebon sampo conditioner biasa aja nih terus ini oh ini apa namanya tempat bawang air besar terus terus oh ini sikat ini sabun buat cukur buat rambut ini juga ini oke oke terminumnya juga apa ini oh ini gak bisa dibuka hair dryer ini dibawah ini handuk ini timbangan rubber made tempat apa ini rubber made ini nih oh ini buat biar gak kepleset gitu kalau takut basah gitu oke di luar sini keren oke oke ini apa ini pintu oh ini bisa digeser bisa ditutup pintunya kayak gini jadi orang-orang gak bisa mengganggu yang di dalam oke oke gitu aja sih guys ini review hotel Grand Hyatt makau nah teman-teman itu dia yang ruangan yang ada disini saya sudah review semuanya yang di dalam yang di kamar mandi yang di ruang tamu sini plus pemandangannya juga yang di luar sana nah teman-teman sebentar saya mau coba review tapi sebentar lagi saya akan mau coba review swimming poolnya itu seperti apa dan juga saya akan mereview tempat gym disini itu seperti apa nah disini juga guys pemandangannya disini itu bagus banget tapi ini masih siang-siang jadi kita hanya bisa melihat wind palace yang ada di bawah sana yang air mancurnya itu dan pemandangan di airport sana mungkin saya akan menunggu sampai malam baru saya akan ambil video untuk pemandangan di luar sana di depan sana itu seperti apa tunggu pas udah gelap ya dan satu lagi guys saya juga akan mereview tempat sarapan yang ada di Grand Hyatt ini karena hotel yang kita pesan ini yang saya pesan ini itu itu sudah sama sarapannya nah sarapannya nah sarapannya itu besok pagi jam jam berapa ya jam 6 sampai dengan jam 10 dan saya akan kasih tunjuk buat teman-teman semuanya itu masakan disini itu seperti apa so ikuti terus video saya sampai besok pagi sampai nanti malam dan juga sampai besok pagi gitu untuk saya mereview tempat sarapan yang ada di Hotel Grand Hyatt Makau sini oke thank you so much for birthday thank you so much thank you thank you thank you so much nah guys ini juga saya dikasih punya birthday dari Hotel Grand Hyatt nih yeay thanks Hotel Grand Hyatt for birthday cake nya hmm bentar kita pasang ya lilinya ya oke guys sekarang saya mau pergi ke swimming pool saya mau coba melihat swimming pool itu seperti apa let's go guys guys itu dia kolam renangnya di bawah sana guys sekarang kita menuju ke kolam renang guys itu dia jalan ke kolam renang di lantai 3 sini nah guys sekarang saya sudah ada di kompleks kolam renang ini dan polisi atau peraturan disini tuh gak boleh ambil video guys jadi saya cuman ambil sedikit sedikit aja yang gak sampai keliatan kamera itu dan gak sampai melihat orang-orang yang lagi mahan itu jadi cuman di pinggir sini aja guys dan saya lihat itu kolam renang hi guys guys ini dia nih kolam renang yang ada di Grand Hyatt sini keren juga kolam renangnya ya biasa lah ada tempat anak-anak ada tempat main bebek apalagi semua tapi disini tuh gak boleh ambil video sebenarnya tapi karena buat saya sendiri yaudah gak apa-apa saya sambil sembunyi-sembunyi tapi kalau mau ambil video keliling kayak gini gak boleh oke nah abis ini kita mau pergi ke gym tempat gym yang ada di sini tuh seperti apa nanti saya akan tunjukkan buat teman-teman semuanya oke tetap ikuti terus video saya nah guys ini Grand Hyatt ini tuh Grand Hyatt dan ini City of Dreams jadi dia ini satu guys jadi sebenarnya Grand Hyatt dan City of Dreams itu satu gedung gitu jadi dia terhubung satu sama lainnya dia tuh connected jadi kita pun nanti masuknya kesini nih untuk ganti baju itu ke City of Dreams ini tapi kita tinggalnya itu disitu tuh Grand Hyatt sana oke nah guys tadi saya sudah selesai di kolam rendang dan sekarang saya mau coba tempat gym atau tempat fitness center yang ada di Grand Hyatt Makau sini let's go kita ke tempat gym guys nah ini dia nih oh disini nih tempat eh ini dia tempat fitness guys ini dia nih tempat gymnya nih ini kita masuknya dari sini oke kita masuk ke dalam nih guys oke wah keren guys kita bisa lihat nih tempat gym disini tuh lumayan lengkap nih ini ada tempat bat matrasnya ada ini nih oh ya keren nih tempat gym disini nih guys kita bisa lihat ini nih complete deh disini nih tempat gymnya ini dan kita bisa gunakan ini sampai jam 8 malam kayaknya ini eh sorry sorry gym disini tuh gym disini tuh 24 jam guys ini dia nih pemandangan dari atas sini nih guys kita bisa lihat permainan air manjur keren banget guys yang ada di winpele sini nih tuh kita bisa lihat guys wah mantap banget pemandangannya guys ini dia nih pemandangannya di waktu malam guys oke dan udah permainan air manjurnya udah selesai dan lampu lampunya itu dinyalakan lagi oke dan pemandangan di airport itu gak begitu kelihatan guys tuh cuma yang di winpele sana yang kelihatan oke tuh tuh itu udah normal lagi morning guys guys jam berapa ini jam 7.54 dan udah bangun ini eh sekarang saya mau pergi sarapan di bawah dan saya mau review tempat sarapan yang ada di Green Hyatt ini tuh seperti apa so terus ikuti video saya guys pemandangan di pagi hari guys ini oke oke sekarang kita ke bawah ya guys guys tempat makannya itu ada di lantai 37 tapi di gedung yang satu lagi jadi kita dari lantai 3 ini kita turun dulu ke bawah sini baru nanti kita lanjut ke lantai 37 guys ini dia petunjuknya dia lanjut akses kesana untuk ke lantai 37 untuk breakfast guys kita sekarang menuju ke lantai 37 di gedung yang satu lagi jadi ini terpisah dari gedung yang tempat kita tinggal yang kita stay kita harus turun lagi ke lantai 3 dari lantai 3 jalan dan kita ke lantai 37 dan sekarang ini udah di lantai 37 nah ini dia nih tempat sarapannya guys oke 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 kita sarapan dulu guys wah guys tempat sarapannya itu keren disini kita bisa lihat pemandangan di luar sana itu MGM seraton dan tempat olahraga guys ini tempat makannya disini nih roti bubur apa semua sosis aku buat sosis aja deh guys ini saya pesan apa ini masak oke oke guys ini timisapnya i don't like this oh i like that one siumai guys saya juga suruh bikin omelette ini nih oh udah jadi thank you guys ini disitu luar biasa kita diantari ada tea atau kopi mungkin aku cuma butuh tea tea kita juga ada tea dan korea tea juga ada tea cina 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 saya pesan tea cina disini tuh makannya enak banget guys karena sambil makan sambil kita bisa melihat pemandangan di luar sana yang keren banget guys itu ada city of dreams dan juga bandara makau omun kei cia dan juga yang sebelah sana itu wind palace yang semalam saya sudah tunjukin air mancurnya itu oke tim sam ini enak banget disini mantep 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 ini ini enak banget mantep kata dia mau ditunjukin pemandangan yang bagus sekali oh oh what sir ini hanya untuk kita keluarga 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 oh ini adalah pribligi ini adalah pribligi oh my god dia ajak ke sini guys wow hmm so so good so so nice you can see some water show oh yeah 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 the maka airport and then the yeah here oh like this hmm oh awesome very awesome actually this room we just open for some of the reserve some of the reserve oh okay yes jadi guys ditunjukin sama ini dia name what's your name? my name is hup hello hup okay maybe you can you can follow my youtube and then you can see your face okay thank you oke wah guys mantap banget dikasih lihat ruangan yang private disini oke 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 guys saya sudah selesai sarapan ini dan saya sudah kasih tunjuk sama teman-teman semuanya tempat sarapan yang ada di Grand Hyatt Macau ini tuh seperti apa nah kalau untuk makanannya sih itu biasa aja itu sama aja dengan ya ada di hotel-hotel yang lain tapi saya suka disini tuh yang lumpianya itu enak sama tadi omelette-nya juga itu enak banget gitu dan satu lagi yang paling saya suka tadi disini tuh timsumnya timsumnya itu timsum itu mantep banget enak banget dan bener-bener rekomendasi so disini itu yang bikin enak itu ya ininya juga nih view-nya juga kita bisa lihat di belakang saya guys kita bisa melihat city of dreams dan juga bandara Macau tapi sayang bandaranya itu belum ada pesawat yang take off dan juga mendarat dan landing jadi kita gak bisa melihat pesawat take off atau mendarat gitu oke guys udah setengah satu kita bisa lihat waktunya udah jam 12.34 nah 12.34 dan sebentar lagi saya akan check out dari hotel Grand Hyatt Macau sini nah guys itu dia video saya tentang mereview Hotel Grand Hyatt Macau sini kemarin saya sudah datang ke tempat ini saya mereview ruangan ini ruangannya itu oke besar gitu ukuran 53 meter tapi biasa aja gitu karena di city of dreams juga ruangannya gede studio city juga ruangannya gede dan kemarin untuk kolam renangnya kolam renangnya oke bagus plus tempat gymnya itu tempat gymnya itu komplit mantap gitu dan saya juga sudah mereview tadi untuk tempat sarapannya gitu tempat sarapannya kalau menurut saya itu biasa aja gitu sama dengan hotel hotel lain gitu cuman saya suka dengan tadi makanannya omelette dan apa namanya lumpia dan juga apa namanya timsam nah saya suka banget dengan timsam itu dan guys kalau menurut saya overall untuk Hotel Grand Hyatt Macau ini tuh biasa aja untuk ruangannya itu oke lah sama hampir sama dengan hotel suite yang lainnya seperti yang di studio city dan juga city of dreams dan juga kolam renangnya untuk tempat gymnya untuk sarapannya itu hampir sama aja so itu gak ada yang spesial gak ada yang wow di tempat ini tapi satu hal guys yang bikin saya wow yang bikin saya amazing di tempat ini itu pelayanannya yang luar biasa so pelayanan di Hotel Grand Hyatt Macau ini tuh the best itu 2 times dari kemarin mulai proses check in sama resepsionis yang namanya Eko itu mantep banget pelayanannya itu itu si si Joe itu orang China orang mainline itu orang Cina itu pelayanannya itu luar biasa sekali jadi proses check innya dibantu terus kita diantar sampai ke kamar sini barang-barang kita diangkatin plus dia juga tanya kalau ada kekurangan apa-apa atau perlu apa gak usah sungkan-sungkan telepon dia dan juga saya minta untuk lay check out gitu pada saat saya minta lay check out dia bilang oke untuk lay check out dia akan kasih saya sampai jam 1 jadi ini sampai jam 1 guys saya mau check out dan itu wow luar biasa sekali gitu dan kemarin juga saya suka saya sudah di apa namanya saya terus dipantau disini ada 2 kali mereka datang kesini nanya ada perlu apa ada kekurangan apa atau ada yang perlu dibantu itu luar biasa sekali dan juga kemarin mereka memberikan saya kue ulang tahun karena kemarin saya ulang tahun mereka gak lupa memberikan saya kue ulang tahun dan itu bener-bener wah luar biasa sekali buat saya so untuk yang lainnya itu itu biasa saja tapi pelayanannya daripada pelayanan daripada hotel Grand Hyatt Mako ini to the best luar biasa saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman datang ke hotel ini karena pelayanannya itu luar biasa tadi juga di tempat sarapan tadi saya diantar ke satu ruangan yang bener-bener private yang pemandangannya itu keren banget gitu dan orang yang masuk disitu itu cuma terbatas so pelayanannya itu the best sekali lagi saya ulangi pelayanannya di hotel Grand Hyatt ini itu bener-bener luar biasa dan recommended banget nah guys saya juga bisa mereview tempat ini itu karena di Makau ini lagi apanya lagi banting harga untuk nginap di hotel bintang 5 seperti ini semenjak pandemi Corona itu harganya itu gila-gilaan wah kalau harga normal itu mungkin masih pikir-pikir saya untuk menginap di tempat ini tapi karena lagi ada sale ada promo harga yang luar biasa jadi saya datang ke tempat ini oke guys itu dia video saya kali ini jangan lupa like komen dan juga subscribe YouTube channel saya initial ABT disini nih pokoknya mau cari informasi tentang Hongkong dan Makau itu mau cari informasi apa aja ya informasi yang komplit itu tentang Hongkong dan Makau itu mampirnya ke YouTube channel saya initial ABT sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya bye-bye bye-bye